Hai lanjutkan ke perkembangan video kemarin ya si kucing hutan yang sempat menyerang ayam saya dan saya temukan kembali Hai tergeletak ya saya udah usir dikepah lah kalau bahasa sudah dikepah ya dikepah di belakang karena di hutan sebagai dari hutan belakang enggak karena rumah saya di belakangnya hutan itu ya di belakang rumah saya itu hutan-hutan dan setelah tanya-tanya ya eh sama orang-orang tua di sini ternyata di sini itu paling banyak ya banyak banget gitu ya sampai-sampai eh orang sini nyebutnya ini hama ya karena kenapa disebut hama sama orang sini kenapa kata saya menang masang disebut hama gitu ucing yang gitu ternyata ini ucing hutan gitu ya yang bisa disebut macan akar atau macan dahan atau apa yaitu bahasa bengal-bengal gitu ya jadi suka nerkam ayam bener-bener ayam warga ya jadi ayam warga desa disini gitu sering banget gitu ya di apa dimang sama kuncing hutan ini ya macan akar ini nah untuk video kali ini saya mau kasih info ya kemarin yang utah kenapa eh eh lehernya melitak gitu ya di sana di bawah di sawah gitu dan saya udah bawa ke dokter hewan dan dokter nggak ada di kampung ya di kampung segera ke dokter hewan ada juga mantri-mantri lah mati 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 jauh saya coba urut-urut ya kasihan ya meski buas atau hama disebut sama juga sama orang sini eh kasihan lihat melitak gitu Alhamdulillah di bulan kuasa seperti ini bisa ini ya nambah nambah nama sedikit pahala gitu nolongin walaupun ini buas katanya tapi buas juga namanya makhluk sama ya Tuhan juga Alhamdulillah ini setelah dua hari ya dari abad kemarin saya urut-urut dan saya eh sedikit-sedikit tiap hari pagi siap sore malam ya Alhamdulillah tuh sekarang udah bisa ini ya dan saya juga kalau mau di kembalian lagi ke habitatnya kata orang sini ini masih kecil banget katanya kalau gitu saya coba aja kasih makan dan saya tanya kasih makannya apa sih makannya apa sama orang sini ya orang kampung nyampang kampung ini iya mah kaki jana mentak beak oke hayam jadi memang daging gitu ya Apakah ada alternatif lainnya coba aja katanya soalnya ini masih kecil susu aja dulu nyata Alhamdulillah saya kasih susu ya ini kalau dikasih setiap hari saya kasih ini ya jadi begini jadi masih di ini ya masih diramutan jadi ini ya kayaknya takutin kecolok beda sama nenen ibunya ya ini reda keras nah saya kasih aja sesuai SGM tiap dua hari kemarin ya Alhamdulillah mantap segut segut pisan di kampung segut namanya nah itu ternyata hewan ini banyak sahabat di sini itu katanya banyak makanya disebut hama katanya tapi kasihan ya oh sini udah diantepin aja ya tapi ya itu-itu ngabuburit bulan puasa siapa tahu ya kalau kata gunungan di saya dulu kita nolong hewan sekecil apapun katanya nanti akan ada parahnya siapa tahu hewan kecil ini bisa nolong kita di apa di alam nanti ya kebetulan saya juga eh suka iya ya kayaknya apa jawaan yang banyak tekak yang kemarin ya di video-video saya sebelumnya itu ada ayam serma ada burung ya terus ayam mutiara ya jadi kebetulan saya juga suka ini hewan ya nah ini saya dikasih susu sama M4 ya soalnya itu ternakan saya semua itu ayam segala rupa dikasih M4 ini M4 peternakan jadi cerenghar ya cerenghar semua jadi M4 ini khusus buat peternakan jadi buat sahabat yang suka ternak terus ternak-tenaknya sering sakit atau kena sering apa kena penyakit-penyakit tewan gitu ya tinggal dikasih aja beberapa tetes eh disesuaikan aja ya sesuai besar hewan itu dan kandangnya ya di semprot ya bagusnya sebelah sekali seminggu sekalilah bagusnya disemprot terus kotorannya juga nanti hewan apapun ya kalau udah disemprot sama M4 peternakan ini nantinya bisa jadi kompos juga buat tumbuhan yang suka nanan-tanamannya kayak ini jadi nanti kotorannya mau baik yang ternak ayam apa yang lainnya bisa nanti buat kompos jadi pupuk yang lebih bagus berkali lipat dibanding nggak memakai ini ya itu sedikit bukan iklan gitu hanya sedikit pengalaman saya pakai ini ya oke empat Alhamdulillah kalau buat kekebunan kalau buat kekebunan ada lagi empat yang warna kuning gitu ya sedikit berbagi aja ya soalnya sehari-hari saya memang kalau di kampung ya Budha Kumpung ya deketnya di sawah gitu di kebun lah gitu sama orang-orang itu hari sini gitu begitulah pengalaman saya ya oke bagi sahabat yang penasaran nanti perkembangannya ya Hai perkembangan ini si si kumeng lah namanya enggak kayak mirip kucing gitu jadi meng-meng-meng meng-meng-meng meng-meng-kumeng perkembangan yang terigimana ikuti terus aja ya nanti kalau udah ganteng maksimal udah sehat maksimal kita mungkin kembalikan lagi ke habitatnya ya kalau galak gitu ya tinggal kebelakangin aja habitatnya kalau bisa damai sama hewan ini yang ada disini ya biarin aja keling-ling disini yang penting jangan menerekam ayam saya hei ikuti saja ya video-video selanjutnya dan ampura ya jika kata-kata saya kurang ini ya soalnya belum pernah belajar public speaking saya nawahnya di kampung saya nawahnya tapi mudah-mudahan bermanfaatnya baru belajar lah jadi silahkan ya ayo kita saling berhukum buat para apa yang belajar juga sahabat yang belajar jadi youtuber juga ayo bareng-bareng hitung-hitung sambil dokumentasi ya kegiatan kita sejari-jari begini ini sekilas macan akar ya macan akar macan bahan saya sebenarnya kurang paham tapi orang tua disini udah-udah tau semuanya pas saya nyari bantuan gitu kipalitek lehernya ini mahama katanya ama 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 ayam katanya di kampung banyak banget jadi sahabat-sahabat kalau jalan-jalan atau main ke wilayah sukabumi khususnya bagian selatan ya jangan heran nanti kalau di jalan banyak lewat ini ya lewat ya mirip kucing tapi bukan kucing katanya kucing leweng banyak banget disini ya dan mudah-mudahan meskipun ini ya dibirang sama ini anaknya ini bisa kembali normal gitu juga soalnya ya sedikit aneh gitu ya jadi bulunya juga saraknya beda ya beda sama kucing yang ada di sekitar disini saya juga awalnya mengerikan kucing kok ngejar-ngejar ayam saya gitu gitu buah sebenarnya ini sebenarnya kucing hutan macam yaudah udah mulai nyaman udah mulai nyaman udah mulai nyaman ya dikasih susu dikasih ini ya si eong ini begitu sahabat jadi nanti oh iya sahabat juga kalau yang punya pengalaman di bidang seperti ini boleh lah di ini ya ada ada mungkin rahasia bukan rahasia pengalaman pengalaman ya dibagikan di komentar aja ya mungkin harus apa aja nanti mungkin ada yang tahu apa makanannya selain selain ayam gitu apa kasih tau terus aja ya soalnya bahaya kalau ayam pasti habis mending cepat-cepat di habitatnya aja ya tapi kita lihat dulu ya perkembangannya gimana sampai jumpa di konten berikutnya ya walaupun kurang ini ya kurang jelas di malu masih belajar ya masih belajar masih belajar masih belajar lihat nanti oke sampai jumpa ya ya